Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, salam sejahtera Nama budaya, salam kebajikan Selamat siang buat semuanya Sekarang saya ini berada di bayat bersama Salah satu teman saya disini ya Ya untuk mempersingkat waktu Biar dia memperkenalkan diri dulu ya Mas, tunggu Terima kasih Om Swastiastu Nama saya Iketut Beranel Alamat Banyarbayan Desa Kedisan Tegalalang, Yanjar Saya sudah beristri Dan mempunyai anak Yang anak pertama cowok Anak kedua cewek Baru kelas 2 SD Dan yang anak ketiga Baru 4,5 tahun Profesi saya sebagai pengrajin Pengrajin handicraft Jenis kayu Modelnya mobile Atau string Atau text board Dan sama drip wood Kapan Mas mulai menjalankan usaha ini? Saya menjalankan usaha kerajinan ini Sudah berkisar antara 20 tahunan Berarti tahun berapa itu? 2004 Tidak salah itu 2004 Kenapa memilih untuk menjalankan usaha ini? Ya karena saya memilih bidang usaha kerajinan ini Dulunya saya baru tamat SMA terakhir Tidak melanjutkan sekolah Tapi di lingkungan saya banyak menggeluti usaha kerajinan Dulunya bekerja sama teman Habis itu saya berdiri sendiri Untuk mencoba Menghasilkan skill saya sendiri Dan sampai saat ini Ya Alhamdulillah Masih berjalan Ya karena lingkungan disini dulu Semuanya pengrajin disini Di Banyarbaya Dulunya Kebanyakan Dan pengrajin patung Buddha Tapi sekarang sudah mulai Kebanyakan beralih di pariwisata Berapa modal yang Mas butuhkan untuk memulainya? Paling saya membutuhkan modal Yang dulu itu berkisar 2 jutaan Karena saya bikin sendiri Langsung ya pajang di toko, di art shop Zaman dulu kan belum ada sistemnya Sistem ya di web Di media online Di media Yang lain-lain itu belum Masih sistemnya memajang di art shop Oh jadi memajang di toko Tokonya dimana Mas? Tokonya disini dulu Di rumah, di depan Dulu pernah juga ngontrak di daerah Sapat Dan daerah Tegalalang Berkisaran sampai 10 tahunan Dulu itu ngontrak berapa? Ngontrak dulunya per tahun Satu kiosk itu antara 6 jutaan per tahun Apa Mas kerja sendiri atau dibantu sama karyawan disini? Itu berapa karyawan yang bantu Mas selama ini? Saya kerja bersama karyawan juga Bukan sendiri Saya sendiri juga bekerja Dan ada karyawan yang di rumah kurang lebih 4 orang Yang di luar Kira-kira sama tukang putihan Antara 7 orang Berapa omset yang dihasilkan dari usaha ini? Kira-kira dalam sebulan atau dalam setahun? Kalau per tahun itu kemungkinan 300 juta Masih kotor Bagaimana Mas memasarkan produk dari usaha yang dijalankan ini? Kalau sekarang saya memasarkan ini Saya bikin sampel dulu Nanti ada Ya seperti Agent lah Kan bisa Untuk membantu untuk memasarkan Ya tetap ada di Di majang di toko Jadi selama ini kebanyakan lewat pihak ketiga Berarti ya lewat agent gitu ya Di pasar ini Ya lewat agent lah Untuk promosinya Tapi untuk desain-desainnya Kadang-kadang Kalau ada permintaan dari tamu ya Ya dari tamu Kalau enggak saya sendiri yang Yang membuat untuk desainnya Bisa diceritain Mas Proses pembuatan kerajinan yang Mas kerjakan Dari mulai Bahan baku Prosesnya seperti apa Terus sampai akhirnya Jadi siap dikirim Itu Bisa ceritain sedikit enggak? Kalau di tenaga saya Yang tenaga putihan itu Dia Beli kayu Londangan dulu Langsung di Dibawa ke Bensu Nanti di proses Dia sendiri Untuk kerajinannya Dia Kerajinan Pakai tangan juga Carping Ya di carping Untuk penisingnya Saya sendiri Dan sama karyawan disini Dan sama ngerakit Untuk bahan dripwoodnya Saya beli dari Kalau Sini saya dari Datangnya dari negara Tripwoodnya Sampah lautnya itu Datangnya dari negara Saya proses Di sini Di workshop Dan untuk Finishingnya juga Ada yang di workshop Ada yang di luar juga Sama Tenaga saya Terus selama ini Bahan-bahan apa saja Yang dibutuhkan Untuk membuat Kerajinan ini Untuk Untuk bahan mobile Style-nya itu Untuk string Ada dari Kayu Ada dari Batu Dan ada Kerang juga Kombinasi Untuk barangnya Dan Sama dripwood Sampah lautnya Cat itu Relax Ya Sama Untuk finishingnya Cat Cat tembok Biasanya Cat-cat tembok Sama Relax Dan pewarna-pewarna Lainnya juga Berapa banyak Barang yang bisa Dibuat Misalkan Katakanlah Yang tadi String itu Dalam sebulan Kira-kira Bisa bikin berapa Kalau String Untuk mobile Itu Untuk Satu item Satu jenis itu Satu bulannya Bisa produksi Sampai 500 Nanti kan Menurut Kuantiti itemnya Ceritakan Mas Suka duka Yang dirasakan Selama Menjalankan Usaha ini Kalau Suka duka Untuk Menjalankan Usaha Kerajinan Ini Sukanya Ya Bersyukur Dapat Pekerjaan Dan Dapat Order Lebih Dibilang Sesuai Dengan Target Yang Ditentukan Dukanya Kadang-kadang Ya Pas kita Perlu Bahan Susah Cari Dan Gimana Dukanya Juga Kadang-kadang Kekurangan Modal Juga Dari Sisi Produksi Mengalami ini Tidak Kecelakaan Kerja Sementara Mudah-mudahan Tidak terjadi Ya Paling Dulunya Pernah Ada Tapi Karena Kelalean Kita Juga Karena Di Waktu Pengeringan Kebakaran Untuk Di Tapi Tidak Banyak Barangnya Oh Pernah Sempat Terjadi Kebakaran Untuk Di Proses Pengeringan Di Open Kebakaran Barang Yang Udah Barang Yang Di Dalam Bok Pengeringannya Coba Sharing Berbagi Sama Kita Wejangan Wejangannya Dari Mas Gimana Kejujuran Dan Disiplin Terus Jadi Mas Disini Kan Di Bali Ini Banyak Sekali Pengrajin Pengrajin Yang Serupa Gimana Mas Menyikapi Hal ini Persaingannya Gimana Disini Cara Mas Bisa bersaing Dengan Teman Teman Disini Gimana Sebenarnya Barang Kebanyakan Sama Tapi Sekarang Kan Kita Satu Untuk Memotivasi Itu Desainnya Itu Harus Kita Bisa Merubah Juga Harus Lebih Kreatif Lebih Kreatif Dan Lebih Mengembangkan Apa Yang Perlu Bisa Kita Olah Mungkin Bahan Bahan Kadang 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 Yang Tidak Berguna Bisa Kita Pakai Seperti Limbah Dulu Limbah Sampah Laut Dulu Sebenarnya Untuk Kayu Bakar Sekarang Bisa Untuk Jadi Bahan Kerajinan Selama 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 Banyak Customernya Dari Mana Mas Asalnya Dari Negara Mana Kalau Lokalan Mungkin Kalau Lokal Ada Juga Lokal Dari Dulu Dari Daerah Kuto Kalau Bayar Dari Luar Dari Belanda Dari Spanyol Dari Jerman Dan Kemitraan Juga Dulu Untuk Pengirimannya Gimana Mas Melakukan Pengiriman Sendiri Atau Gimana Untuk Pengiriman Keluar Kan Lewat Ejan Juga Lewat Kargo Nanti Bisanya Kalau Dibutuhkan Untuk Packing Di Tempat Langsung Di Packing Di Tempat Sama Di Isi Label Dan Sebagainya Itu Kalau Kadang-kadang Ada Juga Yang Kargo Yang Langsung Making Langsung Pengirimannya Ada Kepikiran Gak Untuk Mengirim Sendiri Gitu Atau Cari Order Sendiri Gak Lewat Ejen Sementara Belum Kepikiran Kesana Karena Terbentur Pada Apa Namanya Untuk Bisa Mempromosikan Juga Belum Siap Tetap Ya Tetap Pada Ayah Channel Orang Ketiga Agent Ya Mungkin Nanti Kalau Anak Sudah Besar Mungkin Mau Meneruskan Mungkin Dia Bisa Memasarkan Sendiri Mungkin Mudah Mudahan Tapi Kebanyakan Kalau Orang-orang Muda Sekarang Kebanyakan Di Desa Saya Ini Pariwisatanya Sudah Kerja Di Pila Di Hotel Kebanyakan Ke sana Untuk Kerajinan Kadang-kadang Sudah Drastis Menurun Mungkin Titik terakhirnya Mungkin Dari Generasi Saya Mungkin Jadi Kalau Seperti itu Nanti Masa Depan Kerajinan Ini Gimana Nggak ada Penerusnya Ya Pasti Ada Tidak Seramai Seperti Dulu Orang Yang Nggak Mau Kerja Di Pila Di Hotel Mungkin Dia Mau Meneruskan Orang Kerajinan Dulu Yang Pintar Pintar Itu Udah Berubah Juga Profesinya Ada Yang Udah Jadi Kuli Bangunan Karena Dulu Kan Pernah Udah Ada Kerjaan Artinya Order Udah Ada Sepi Itu Kan Dia Untuk Membantu Untuk Menyambung Kehidupannya Pasti Dia Mencari Pekerjaan Lain Itu Cuacanya Udah Mulai Mendung Sebentar Lagi Akan Hujan Disini Jadi Terima Kasih Mas Terima Kasih Mas Ketut Atau Beli Ketut Berane Ya Beli Berane Terima Kasih Atas Waktunya Semoga Kerjasama Kita Bisa Langgang Orderan Terus Ada Kita Kita Bisa Sama Kerja Terus Mas Dan Keluarga Disini Tetap Sehat Maafin Juga Kita Selama Ini Banyak Merepotkan Kita Akhiri Pertemuan Ini Sampai Ketemu Lagi Di Waktu Yang Datang Terima Mas Terima Kasih Salam Sampai Sampai